Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya, saya ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya atau kesalahan fatal yang saya buat di dua video sebelumnya. Video tersebut sudah saya hapus karena tidak sesuai dengan fakta. Saya sudah salah paham karena menganggap Jakarta Islamic Center adalah Islamic Cultural Center. Sekali lagi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada siapa saja yang masalah terfitnah, terzolimi, dirugikan, dan kebaratan dengan dua video saya sebelumnya. Saya juga ingin berterima kasih pada komentar yang sudah memberitahu tentang kesalahan video yang saya buat. Jazakul Khair. Video ini merupakan pengganti dari kesalahan video yang sebelumnya tentang fakta Islamic Cultural Center yang sejatinya merupakan nyayasan atau lembaga yang melandaskan agama syiah yang insya Allah sudah saya cek kebenarannya. Allahu'alam. Berikut adalah 12 fakta Islamic Cultural Center atau lebih tepatnya Syiah Cultural Center. 1. Islamic Cultural Center atau ICC merupakan sebuah nyayasan yang katanya berbasis Islam yang didirikan pada tahun 1998 dengan nama Awal Al-Huda yang berlokasi di wilayah tebet Jakarta Selatan. 2. Pendiri nyayasan syiah ini diantaranya adalah Hussein Shahab, Umar Shahab, Ohasim, Jawin Rahmat, dan Haidar Bagir. 3. Pada tahun 2003 terjadi perubahan nama dari Al-Huda menjadi Islami Kota Center sampai saat ini. 4. Konon tujuan dibentuknya ICC untuk mendukung dan mempersatukan umat Islam yang berbeda-beda mazhab dengan pengetahuan yang positif tentang Islam pada masyarakat Indonesia dan juga dunia internasional. 5. ICC diketahui sudah menjadi kerjasama dengan beberapa lembaga diantaranya adalah Departemen Agama, Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Orang Masa Keagamaan, bahkan dengan perguruan tinggi. 6. Khusus untuk perguruan tinggi, ICC sudah bekerjasama dengan UIN Syarifidawitullah, Jakarta, Universitas Muhammadiyah, Jakarta, dan IAIN Sherang dengan menirikan perpustakaan Iran Corner. 7. Melalui Iranian Corner inilah terbuka lebar pintu pertukaran budaya dan transfer ideologi Syarifidaw, pemutaran film, seminar-seminar tentang Komeni dan revolusinya. 8. Yang mengejutkan adalah bahwa para tokoh yang menjadi pengajar di ICC adalah tokoh terkenal seperti Umar Sihab, Matang Ketua MUI Pusat, dan Kuali Sihab, Matang Menteri Agama. 9. Yang menjadi poin penting adalah bahwa ICC bukanlah yayasan berbasis Islam, tetapi berbasis Syia yang tujuan utamanya adalah untuk menyebarkan agama Syia dengan mengatasamakan Islam. 10. Pendiri utama dan yang mendanai ICC adalah negara Iran Syia yang dipimpin oleh Abdul Majid Hakim Melahi yang menjadi direktur ICC. 11. Makhluk ini pun mengizinkan ICC digunakan sebagai ajang untuk melakukan ritual sesat dan untuk menyebarkan fitnah kepada para sahabat R.A. 12. Namun jika berada di depan publik, mahluk kafir ini sering mengkapanjakan slogan Persatuan Suni Syia dan Toleransi. 12. Untuk bukti bahwa ICC adalah ajang tempat ritual sesat Syia dan tempat untuk memfitnah sahabat R.A. 12. Insya Allah akan saya jelaskan pada video selanjutnya. 13. Sekali lagi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atau kesalahan dan fitnah yang sudah saya lakukan di dua video sebelumnya. Alhamdulillah Jika ada ingin berkomentar tentang video ini, saya akan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini agar insya Allah bisa terus membongkar kesesatan Syia. Ingat, Syia bukan Islam alias Syia kafir. Allahu'alam. Terima kasih. Terima kasih.